Mobil dihasil senia dengan nomor polisi BM1971 Jeki milik Bank Syariah Mandiri BSM Cabang Bukit Tinggi ini dirampok di kawasan PLTA Batang Agam berbatasan Kota Pai Kumbuh dengan Kabupaten Agam Senin Siang. Dalam kejadian, uang tunai sebesar 3,5 miliar rupiah berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Saat seorang staf Bank BSM saat melaporkan kejadian kepolis Bukit Tinggi menyebutkan, kejadian berawal saat mobil dalam perjalanan membawa uang dari kantor Bank BSM di Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi menuju Bank Nagari Pai Kumbuh. Sensopir Sardi, di dalam mobil juga ada staf Bank BSM Hendra. Meski membawa uang tunai dalam jumlah banyak, mobil pengangkut uang ini hanya dikawal oleh seorang sekuriti Bank BSM, Jakvar Sinaga. Di dalam perjalanan menuju Pai Kumbuh, selepas kampus IPDN, Basso menjelang jembatan Batang Agam, mobil diserempet oleh mobil Avanza Silver. Sopir yang mengaku terpaksa berhenti bersama sekuriti yang duduk di depan langsung ditolong pelaku dengan senjata api. Korban yang tidak berkutik dikat sementara mulut serta mata dilakban oleh pelaku yang jumlahnya tidak diketahui oleh para korban. Mobil yang sudah dikuasai pelaku bersama ketiga korban dan uang yang ada di dalamnya dibawa sampai ke kawasan Talawi, kecamatan Pai Kumbuh, Utara Kota Pai Kumbuh. Di lokasi ini, mobil bersama korban terikat ditinggal di pinggir jalan pelaku kabur bersama uang tunai 3,5 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Polsek Pai Kumbuh yang mendapati laporan langsung melakukan olah tempat kejadian. Kepada media, Kapolsekta Pai Kumbuh Kompo Rusiruan menyebutkan, ketika korban sempat membuat laporan polisi ke Polsekta Pai Kumbuh. Namun karena tempat perampukan berada di wilayah hukum Polres Bukit Tinggi, maka korban diarahkan ke Maples Kota Bukit Tinggi atau Polsek Basso. Sini malam, ketiga korban dampingi oleh pimpinan Bank BSM Cabang Aur Kuning Bukit Tinggi melaporkan kasus ini ke Polres Bukit Tinggi. Usai membuat laporan kejadian, ketiga korban langsung di visum. Sementara hingga selasa dini hari, Polres Bukit Tinggi belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian ini. Bukit Tinggi, WS Kumbang, INews melaporkan.